Assalamualaikum teman-teman sekalian Saya live lagi hari ini Karena lagi dalam perjalanan Dan lagi ingin bersantai-santai Makanya Saya live Hari ini sangat full kegiatan Saya mengawali hari dari bangun jam 2 pagi Dan belum tidur sampai hari ini Jam 2 pagi itu prepare Baca materi dan sebagainya Untuk persiapan live hari ini Tadi Islam itu indah Jam 4 pagi saya datang ke TransTV Jam 5 pagi live Sampai jam setengah tujuh Setelah itu saya ke kampus Kemudian Tadi di kampus Saya daftar ujian Untuk ujian tahap berikutnya Setelah tadi di kampus Saya talaki Dengan Syekh Mahmud Di sebuah pesantren Di pesantren belakang Miliknya Prof. Quresh Shihab Dan ini baru selesai kegiatannya Jam setengah 6 sore Karena cukup lelah hari ini Jadi saya memutuskan untuk Live Untuk menghibur hati Kayaknya otaknya udah ngebul gitu loh Teman-teman sekalian Teman-teman kalau udah kayak ujian gitu kan Atau teman-teman belajar tuh Kalau udah seharian belajar Atau seharian ujian tuh kayaknya Matanya juga udah gak enak Dan kepalanya tuh udah pusing gitu Nah itulah yang saya rasakan Tapi sih gak bisa lama-lama Karena ntar lagi udah mau maghrib Jadi saya live-nya sebentar aja Menyihabat teman-teman sekalian Saya perjalanan dari pesantren Bad Qur'ani Untuk menuju ke rumah Dan Saya akan menjawab pertanyaan teman-teman Mungkin lima pertanyaan teman-teman Kalau teman-teman mau bertanya kepada saya Silahkan Siapa yang mau bertanya? Oh iya Jadwal saya kemana ya? Besok Saya di Jakarta aja Cuma ada pemotretan untuk MS Glow There is someone from The other country Sabri 1474 Merhaba Halo Where do you come from? Oke Tadi saya ngomong apa ya? Lupa kan? Tadi apa sih? Lupa deh Oh iya Besok Di Jakarta aja Pemotretan untuk MS Glow Baru Rabu-Khamisnya Ceramah lagi di tempat lain Saya di Jakarta itu Senin Selasa Jumat Yang saya gunakan untuk ke kampus Dan juga Saya gunakan untuk lelaki Untuk belajar Al-Quran Saya berharap Saya segera selesai kuliahnya Jadi bisa fokus kepada Yang lain Kakak Cajar itu Wajib gak ada yang Mengatakan Wajib ada yang mengatakan Sundah Yang jelas Kalau mau pakai Silahkan Kalau Orang mau pakai Jangan dilarang Kalau Orang gak mau pakai Hanya pakai penutup aurat saja Silahkan Yang salah itu Yang gak pakai Gelbop Itu yang salah Ada lagi Yang bertanya Teman-teman sekalian Mata saya sudah semakin Menyipit ini Kalau mata menyipit Artinya sudah semakin Telah Tapi Tapi saya pengen Menyiapkan Teman-teman sekalian Boki Gimana caranya Bisa percaya diri Tadi siapa Tuhan nanya Yang bertanya Aisyah F Cara percaya diri Kita punya skill Kita punya kelebihan Yang bisa kita Yang bisa kita Apa ya Kalau kita punya kelebihan Kita punya skill Dilatih skill tersebut Insya Allah percaya diri Gak percaya diri Karena Gak punya skill Atau punya skill Tapi gak pernah dilatih Gitu teman-teman sekalian Sapa dong Koki Indriani Halo Indriani Assalamualaikum Salam dari Purwakarta Waalaikumsalam Warahmatullahi Kak Dari Fitri Gimana caranya Bisa kecanduan Aduh pusing nih Gimana caranya Bisa Apa nih Kecanduan ibadah Dengan khusyuk Doa Minta sama Allah Supaya Ibadah yang kita lakukan Itu ni'mat Kalau ni'mat Jadi ketagihan Al-Quran Kalau kita rasa ni'mat Kita akan ketagihan Makanya minta sama Allah Ni'mat Iman Ni'mat Islam Ni'mat Ketika melakukan Ibadah-ibadah Supaya kita Kecanduan Dipaksain aja Ibadahnya Terus punya partner Beribadah Jadi Kita jadi Senang dalam Beribadah Ustazah Ustazah Bila datang ke Sabah Malaysia Insyaallah Pertengahan Bulan Desember Oke Kakak pun Ceramah di Pontianak Belum ada jadwal Tapi Insyaallah Insyaallah Pastikan kesitu lagi Insyaallah Gimana Gimana menahan ego Yang kita katakan Nanti kalau udah adem Hatinya udah adem Baru aja ngobrol Minta sama Allah Kesabaran Untuk bisa menghadapi Suami yang ego Jadi kita gak kepancing Pancing Mau kemana Boki Dari Yuni Mau pulang ke rumah Ini saya dari Pesantren Bait Qur'ani Tadi Abistalaki Dengan Sheikh Mahmur Oke Oke teman-teman Sekalian Terus ada yang bilang Doain aku biar dapet Jodoh Dari Raudotul Jendah Semoga Semangat memperbaiki diri Kemudian Masa mudanya Dipergunakan Dengan sebaik-baiknya Jaga diri dengan baik Jangan Menghancurkan kehormatan Dan kesucian diri sendiri Ini ada satu Kalimat sih Yang saya pengen Beberapa kalimat sih Yang saya pengen Kasih sama teman-teman Yang masih pacaran-pacaran Ini agak Agak kencang sih Kalimatnya Agak Agak Menusuk ke hati Tapi kayaknya harus Diucapkan Supaya Yang pacar-pacaran ini Bisa segera Mengakhiri perbuatan haramnya Jadi Menghindari perkara-perkara Bicara langsung Bicara langsung Minta maaf Kalau kita ada salah Mungkin ada domba Karena dia sakit hati Sama kita Kita mungkin salah Jadi Minta maaf Gak ada salahnya Kita minta maaf Orang yang suka minta maaf Menunjukkan kelapangan hatinya Dari Tidak baik untuk kamu Boleh jadi apa yang kamu suka Tidak baik untuk kamu Tidak baik untuk kamu Allah mengetahui Manusia tidak mengetahui Husnuzlan kepada Allah Semua yang terjadi adalah yang terbaik Koki gak main film lagi Lanjutin dong Kacinta Bertasbi Coba di DM Kang Abiknya Ini komen di Instagram Kang Abik Beliau waktu itu pernah bilang Pengen buat KCB 3 Tapi beliau lagi kuliah Kan sekarang di Jerman Jadinya mungkin lagi Fokus sama studinya Tapi coba aja DM beliau Siapa tau Nanti ada KCB berikutnya Doainya Teman-teman udah dulu ya Ini matanya sudah semakin Menyipik Udah Udah pengen Baru masih jenak Karena udah Berkegiatan dari jam 2 pagi Sampai jam Padam sore ini Jadi saya mau istirahat Makasih ya Udah ngikutin live ini Nanti besok-besok kita live lagi Doakan saya ya Udah Assalamualaikum Maaf belum dicua pertanyaannya Dadah